Anies Baswedan berdiskusi dengan milenial dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo meninjau rumah program Tuku Lemah oleh Umah di Cilacap, Jawa Tengah. PEMPROF Jawa Tengah Berjalan dari tahun 2020, ada sekitar 600 lebih warga Jawa Tengah yang tersebar di kota Kabupaten se-Jawa Tengah. Program Tuku Lemah oleh Umah untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Dari data BPS Jawa Tengah, angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun sekitar 10,7 persen. Sama tadi, juga pasal puskesmas yang coba kita berikan layanan agar masyarakat lebih dekat lagi bisa mendapatkan layanan kesehatan. Namun karena tadi bantuan dari PEMPROF lagi dimulai dari sekitar berapa tadi, masih belasan persen ya. Maka saya titip, proyeknya mesti baik. Jangan dikorupsi. Kalau ada pengli laporkan kepada saya agar apa hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, insya Allah dari masyarakat juga akan bisa mendapatkan layanan yang baik. Bakal calon presiden Anies Baswedan menemui kaum milenial di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah. Anies bertemu kaum milenial dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dalam acara ngobrol pintar bersama kaum milenial itu, Anies menanggapi pertanyaan dari perwakilan anak muda dari masalah angka kemiskinan hingga permasalahan lapangan pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Sebelum bertemu dengan kaum milenial, Anies melakukan berbagai kunjungan, yaitu menemui perwakilan ulama dan bersilaturahmi ke pondok pesantren. Dari Cilacap, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.